Jawaban pertanyaan atas mereka yang sudah tes general check-up yang saya adakan keliling Indonesia yang sebuah tes QRMA. Berdasarkan gelombang, yaitu fisika, itu sebenarnya adalah TCM modern. Tradisional Chinese Medicine. Konsepnya adalah aliran energi. C, gelombang dari tubuh yang dipancarkan lalu direkam dengan alat. Di antaranya, misalnya, mendeteksi, saya akan tunjukkan, yaitu yang disebut dengan kualitas dasar manusia. Kualitas dasar manusia itu apa saja yang bisa kelihatan. Ini hasil saya tahun 2023, bulan Juli, tanggal 5, jam 4 sore 43 menit. Ini misalnya pH darah, pH-nya merah. Skala di sini itu berbeda dengan skala pH secara kimia, di mana pH itu skalanya 1-14. Kalau di sini itu 1-4. Yang normal itu antara 3,1 sampai 3,6. Saya 3,0, waktu itu masih merah. Jadi, tubuhnya asem. Pada waktu itu, kalau menggunakan pH meter yang skalanya 1-14, maka pH urin saya itu 5,6, 5,8. Dan memang kebanyakan orang diabetes, mium, kista, kanker, kinjel, itu pH urin. Kita bicara pH urin. Itu sekitar 6. Nah, kalau pH darah, itu 7,35 sampai 7,45. Tapi tes pH darah itu diproduksi saja tidak bisa. Tes pH darah itu ngeceknya adalah ke rumah sakit. Saya kasih tunjuk sekalian, kalau ke rumah sakit itu rumah sakit yang mana. Maka masuk saja ke Google, lalu ketik tes gas darah. Malah nyebutnya itu tes gas darah. Di dalam tes gas darah, itu diantaranya ada pH darah. Yang masuk tes. Google ketik, Analisa gas darah merupakan sekelompok pemeriksaan yang mengukur derajat keasaman dan jumlah oksigen serta karbon dioksida di dalam darah. Nah, itu analisa gas darah. Maka di dalamnya juga ada pH darah. Lalu rumah sakit mana yang melakukan tes gas darah? Kita ketik saja. Rumah sakit tes gas darah. Maka akan muncul rumah sakit-rumah sakit yang melakukan tes gas darah. Nah, biayanya, ini muncul beberapa rumah sakit, itu sekitar 400 sampai 800 ribu. Masuk ke Google, maka itu ketahuan rumah sakit yang melakukan tes gas darah. Di dalamnya ada pH darah. Nah, kalau lihat di workshopnya Wim Hof 1, Wim Hof 2, maka saya tunjukkan YouTube dari Wim Hof berolah nafas di rumah sakit. Nah, itu bisa dimonitor pH darahnya. Di mana dari 7,3, 7,2, naik ke 7,45. Nah, Otto Wodroff, itu onkolog yang di Jerman, yaitu mengatakan kalau pH darah bisa bertahan di 7,45 selama 3 bulan, kanker itu mati. Nah, tentu kalau kita bolak-balik tes pH darah, itu kan mahal, 400 ribu mau tes berapa hari sekali. Maka, saya sempat mengajarkan tes pH urin. Nah, pH urin itu berbeda dengan pH darah. Nah, waktu saya dengan hasil QRMA, pH tubuh itu asem dengan skala 3,0, ada juga yang teman-teman hasil tes QRMA-nya, itu 2,9, 2,8, ya pasti di merah. Nah, ini saya butuh waktu hampir 1 tahun untuk membuat tidak merah lagi menjadi hijau. Ini dia. Nah, di sini hasil tes saya April 2024. Hasilnya awal 2024 pun sudah hijau. Sudah 3,5 dari skala, harinya 3,1 sampai 3,6, sudah tinggi. Ini kalau dari hasil skala QRMA. Kalau skala-nya cuma 1 sampai 4, enggak 1 sampai 14. Gampangnya itu gini. Anda tinggi badan berapa? 150. Nah, itu kan sentimeter. Kalau inci. Jadi, skalanya beda. Memang skala TCM, QRMA itu skalanya berbeda. Nah, karena basisnya fisika. Jadi, kalau pH yang saya ajarkan, pH urin. Sekaligus saya kasih tunjuk. Ini tadi saya punya pH meter. Jadi, pH meter ini sama dengan untuk hidroponik. Pokoknya yang asal untuk air, untuk ekoensim. Bisa juga mengukur pH urin. Jadi, saya punya wadah. Ini saya kasih tanda garis. Maksudnya, supaya kalau alatnya dicembrongi, klung gitu, enggak terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, ini kan elektronik. Digital. Nanti kena air rusak. Jadi, memang saya punya wadah untuk nampung kencing. Dan dulu, waktu saya masih belum sehat, kencingnya itu bau. Ini kencing saya. Karena banyak proteinirannya. Banyak protein di dalam kencing. Ada gula di dalam kencing. Sudah berbuih, bau lagi. Sekarang tidak berbuih sama sekali. Lalu, berapa pH-nya? Saya tunjukkan dulu. Saya nyalain. Ini kan digital. Ini 7,06. 7,06. Jadi, pH urin saya sekarang bangun tidur 7,06. Ini pakai skala pH seperti pada umumnya, yaitu 1 sampai 14. Teman-teman, kalau punya pH meter, coba nanti cek saja. Tapi saya dulu, pH urin itu 5,6. 5,8 sampai ada yang mengajarkan. Itu suruh minum sodium bicarbonate. Saya tidak setuju dengan ajaran itu. Karena saya kan kuliahnya teknologi pangan di IPB. Apalagi soda kue. Itu standar bikinnya itu industri. Untuk bikin kue. Kayak gula pasir pun. Gula itu ada yang standar untuk diminum. Kalau di luar negeri itu namanya raw sugar, yang warnanya agak kecoklat-coklatan, yang tidak diputihkan. Ada gula industri. Jadi kalau namanya standar industri, tidak sebersih yang untuk dikonsumsi tiap hari. Makanya kalau mau minum sodium bicarbonate itu, belinya di apotek. Bukan beli soda kue yang untuk bikin kue. Itu pun saya tidak setuju dengan ajaran menaikkan pH dengan minum sodium bicarbonate. Kenapa? Kalau mau menaikkan pH, yang rajin olah nafas, silakan olah nafas saja. Itu tidak butuh biaya sama sekali. Dan saya sudah olah nafas hampir satu tahun waktu itu. Akhirnya tubuh saya selalu alkali. Apa cukup dengan olah nafas saja? Sebenarnya kombinasi. Sekarang apa sih yang bikin tubuh itu asem? Yang bikin tubuh asem itu adalah gula yang rasanya manis, tapi justru bikin tubuhnya asem. Karbohidrat. Takar lagi. Kalau belajar dari Ibu Elizabeth Jumrata, itu yang ejis-nya tinggi. Jadi sambil menunjukkan lagi beberapa file di YouTube untuk dipelajari. Jadi kalau makan roti bakar pula, itu justru yang rasanya manis, kalau saya tulis ejis, ini sebenarnya Ibu yang mengajari itu Ibu Elizabeth Jumrata, mengenai makan radang. Semua makanan yang memicu radang, itu juga memicu inflamasi, itu juga menurunkan pH. Lalu daging merah, kopi, teh. Tapi saya tadi sengaja, bangun tidur tadi sudah minum kopi malam. Tapi itu pun pH saya setelah tadi olah nafas, itu di cek 7,05 pH urin. Apa yang membuat pH turun? Yang membuat pH turun itu adalah makanan yang bersifat asem, yaitu daging merah, apalagi protein rusak. Protein rusak itu kalau telur rebusnya sampai matang, sampai kuningnya warna biru, atau daging yang direbus lama. Soto, rawon, rendang, itu kan dagingnya direbusnya lama. Kalau direbusnya lama itu protein yang rusak banyak. Karena proteinnya rusak, maka dibuang oleh tubuh lewat kinjil. Makanya menjadi di dalam kencing ada proteinnya. Kalau dalam tes QRMA, itu namanya proteinura. Oke, saya tunjukkan lagi, waktu pH saya, tubuh saya, di tubuh masih merah. Di bagian hasil analisa, ini pH sudah hijau, berarti yang merah yang ini, yang 2023. Maka saya bisa naik ke kinjil. Juga termasuk di dalam waktu di tahun lalu, ini juga racun ini, saya ada radiasi elektromagnetik, kuning, bahkan ada tembako, nikotin, padahal nggak ngerokok, artinya sering menghidup asap rokoknya orang lain. Dengan kata lain, perokok pasif. Nah, kalau ada masalah tubuhnya itu tidak alkali, maka juga bisa dilihat sebenarnya dari di antaranya, tentu nggak semuanya. Itu dari kebutuhan mineral, kurang mineral. Makanya tubuh yang asem bisa dialkalikan dengan banyak minum, makan sayur-sayuran hijau. Itu juga akan naik. Tapi kalau menurut Dr. Tang Shutyen, maka pH juga dimengaruhi oleh perasaan. Jadi ketika orang itu marah, kecewa, sedih, stres, itu tubuhnya asem. Maka kita harus gembira. Makanya hati gembira obat yang manjur itu ya benar. Karena kalau kita gembira, kita tenang, kita damai sejahtera, itu tubuh kita menjadi lebih alkali. Nah, ini contohnya tadi saya bilang ya. Tubuh saya asem. pH-nya rendah. Kalau kita sekencing, pH urinnya sekitar 6. Kenapa? Karena ini ada indeks proteinura. Proteinuria itu apa? Saya kuning gitu ya, ketinggian. Anda definisinya, proteinura itu adalah kadar protein di dalam urin manusia yang lebih normal. Adanya proteinuria mungkin merupakan, mungkin, ini perlu setkangkan, mungkin, merupakan tanda adanya kerusakan ginjal, tanda gangguan dalam proses penyerapan atau penyaringan. Penyebab proteinuria terbanyak adalah diabetes. Nah, saya juga diabetes. Maka saya ada protein nira. Tapi kan menarik. Bahwa satu tahun kemudian, pH tubuh saya sudah hijau, lalu gimana dengan protein niranya? Nanti saya jelaskan sekaligus antara pH dan protein nira. Adalah protein di dalam air kencing. Tapi saya tekankan tadi ya, kalimatnya pun mungkin ada kerusakan ginjal. Orang bilang ginjal pocor gitu ya. Tapi tidak harus dibaca demikian. Bagi yang teman-teman sudah tes dan ada protein niranya, tidak perlu khawatir ya. Karena itu masih berkata mungkin. Kenapa mungkin? Oke, nanti saya jelasin. Jadi, sambil menari filenya, saya jelasin ya. Protein nira itu protein di dalam kencing. Nah, kenapa di kencingnya ada protein? Berarti ada protein yang dibuang. Nah, ini dia. Sudah hijau saya. Ini dari yang tadi kuning, sudah bergerak biru, bahkan akhirnya bergerak hijau. Jadi, dalam kencing saya tidak ada protein. Kalau di tes lab kimia, kayak reatinin segala macam, ya bagus. Jadi, ini berubah menjadi baik. Kalau dalam kencing ada proteinnya, maka berarti kita banyak makan protein yang rusak. Sehingga protein itu dibuang oleh tubuh. Protein yang rusak itu adalah protein yang dimasak kelaman. Seperti tadi saya bilang, rendang, soto, rawon. Kalau setik malah tidak apa-apa. Pak, kalau saya ada protein nira, nggak boleh makan daging, nggak enak dong hidup ini. Makan setik aja. Setik itu kan daging mentah. Kita pesan. Well done. Atau half done. Setengah mateng. Tapi dagingnya masih warna merah. Udah mateng, tapi nggak sampai gosong. Itu kan daging mentah, dimasak, terus kita makan. Ya, proteinnya nggak rusak. Tapi bayangin, kalau rendang, soto, rawon, sebuntut, itu kan masaknya udah tadi malam. Ya, tentu sepanjang hari dipanasin, kita datang ke restoran siang hari, ya banyak yang rusak. Tentu tidak semuanya rusak. Tapi kalau sudah ada protein nira, akhirnya itu menjadi membuat tubuh kita pH-nya rendah. Kalau ada mium, pista, kanker, tumor, diabetes, apalagi kanker, nggak boleh tubuhnya asem. Makanya orang kanker itu sampai disuruh minum banyak-banyak sayur hijau, jus, supaya pH-nya naik. Nah, pH naik bisa dengan cara olah nafas. Karena kenapa? Karena olah nafas itu, apalagi bing-bof satu, yang paling kuat, atau bing-bof yang tadi juga kita lakukan, itu tiba-tiba tarik, lega, tarik, lega, tarik, lega, tarik. Jadi kalau bing-bof itu nariknya semangat. Atau tadi yang mood booster, itu kombinasi, itu termasuk modifikasi bing-bof dua. Tarik, buang, tarik, ayo semangat. Waktu tahan nafas, goyang-goyang dikit. Tarik, 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 itu nariknya kuat begitu. Itu saturasi pasang oximeter. Kalau di peragaan saya, di workshop, itu kan saya pasang oximeter untuk memperagakan, untuk menunjukkan bahwa saturasinya naik. Nah, saturasinya naik, sampai 100%, 99%, artinya oksigen dalam darah banyak. Kalau oksigennya banyak, ya pH-nya naik, pH darahnya naik. Kalau saturasi dari 98, naik jadi 100, 96, 98, berarti oksigen dalam darah, ya oksigen terlarut, naik 2%. Maka pH-nya pasti naik. Nah, nanti, sejam lagi, ya turun lagi, emang masih tubuhnya masih fluktuatif. Maka olah nafas itu naikkan pH darah luar biasa, cepat sekali. Tapi ya makanya, olah nafas itu sampai 2 jam sekali, gitu ya. Nah, selain olah nafas, maka harus juga diiringi dengan pola makan. Yang akurat itu pH darah, pH urin itu berbeda dengan pH darah. Jadi, untuk mempertahankan pH darah itu 7,3 minimal, kalau darahnya asem, maka ginjal mulai buang asemnya. Jadi, pH darah berbeda dengan pH urin. pH urin itu kalau masuk ke, kalau dokter, tanya dokter, itu skalanya 5 sampai 8. Jadi, pH urin 5 aja masih normal. Kenapa? Karena memang untuk mempertahankan pH darah 7,3, 5, itu kalau dia kerendan, asemnya dibuang. Tapi logikanya begini, apa artinya kalau sepanjang hari pH urin rendah terus? Dulu, saya misalnya, saya aja, ya 5,8, 5,6, bangun tidur 5,5, nanti sudah minum banyak-banyak, masih 6,1. Sekarang hari ini, tadi kan saya tunjukkan, bangun tidur aja saya 7,05. Pagi hari, pH urin rendah itu normal. Tapi sekarang saya, bangun tidur aja 7,05. Nanti siang pasti 7,35. Atau 7,45. Sama dengan pH darah. Kalau pH urin itu selalu rendah, artinya tubuh kita itu asem. Mesti nggak harus dibuangin terus untuk mempertahankan pH urin 7,35. Artinya kalau pH urin kita ini rendah, banyak asem yang dibuang, artinya tubuh kita banyak minum yang menghasilkan asem. Apa itu yang menghasilkan asem? Daging sama gula. Maka harus dibanyakin makan sayur. Itulah kenapa kalau misalnya yang pH-nya rendah, saya akan menyarankan minum makan romil, makanan mentah ini. Ini alkali. Mahal Pak. Oke, yang lebih murah. Misalnya adalah super green food. Ini ganggang hijau. Ini yang botol besar, ini botol kecil. Jadi super green food itu alkali banget. Dia akan menaikkan pH darah. Kalau darahnya alkali, maka ginjal tidak harus banyak membuang asemnya. Dan jangan takut minum jeruk lemon yang rasanya asem, tapi dia alkali. Jadi asem ini bukan kayak asem kimia. Jadi ada yang rasanya manis, tapi justru bikin pH darahnya asem, gula. Tapi menum jeruk lemon, jeruk nipis, rasanya asem, itu asem organik, dibutuhkan oleh tubuh. Itu nggak bikin tubuh asem. Kalau kita rajin olah nafas, lalu kita mengubah pola makan, proporsi makan. Termasuk misalnya kalau daging, jangan daging rusak. Maka ternyata saya sembuh atau membaik dua sekaligus. Di dalam kencing saya tidak ada protein, tidak ada protein nirang, di area ginjal, ginjalnya membaik, karena ginjalnya nggak banyak kerja, harus buang protein yang rusak. Karena protein rusak, itu menaikkan keasaman tubuh, tapi juga sekaligus pH tubuh. Jadi saya tutup lagi dengan file pH tadi, atau protein nirang dan pH tubuh. Ini saya protein nirangnya udah hijau, lalu hasilnya tadi lompat saja yang berhubungan. Nanti halaman lain saya bahas lain kali. Jadi hari ini hanya bahas pH tubuh. Kalau tubuhnya asem, rajin-rajin olah nafas, bisa tiga jam sekali, boleh Wimbob 1, boleh yang mana saja semuanya, semuanya olah nafas, terutama Wimbob semua. Wimbob 1, Wimbob 2, itu kuat banget menaikkan saturasi. Dan kalau kita saturasinya bagus, ini juga sekaligus menunjukkan, ngomong-ngomong pasti lewatin saja. Ini juga tubuh saya sudah nggak ada radiasi elektromagnetik. Tadi ada, tahun yang lalu. Racun dingotin juga udah hijau, hilang. Pesisida juga udah hilang. Padahal saya pakai 2 HP, 2 laptop, tapi racunnya sudah hilang. Analisa tubuh manusia. Di sini tadi, PH urin atau PH tubuh, bukan PH urin, PH tubuhnya sudah hijau. Dengan demikian, kalau tubuhnya alkali, pelan-pelan, banyak sakit bisa sembuh, bahkan otomatro berkata, kanker bisa mati, diabetes membaik, maka pentingnya tubuh itu menjadi alkali. Dan itu bisa dilakukan, cukup dengan olah nafas. Sekarang memang ini, hasil tes QRMA itu, 105 halaman. Makanya kalau pas ketemu, tes bareng-bareng itu, saya hanya tunjukkan di kesimpulan. Nanti yang lainnya bisa dibaca sendiri. Waktu dibaca sendiri, lalu mungkin melihat, kok tubuh saya asem? Skalanya aneh. Skala centi sama inci beda. Ini skala dari TCM istilahnya. Tiongkok, tradisional Chinese medicine berdasarkan gelombang. Kalau istilahnya Pak Michael itu, ini sebenarnya yang dianalisa itu adalah C-nya, energinya, meridian-nya. Bagaimana sirkulasi energi di dalam tubuh kita. Kalau ada masalah, berarti ada titik-titik akupunktur atau titik-titik energi yang tidak lancar. Pertanyaannya kan, gimana melancarkan energi tubuh? Nah, itu dia jawabannya sebenarnya. Olah nafas, olahraga. Olah nafas, olahraga. Olah nafas, olahraga. Tapi dipercepat, itu kalau kita mau mengubah pola makan, kalau tubuhnya asem, mengurangi makanan-makanan yang menaikkan keasaman tubuh, yaitu gula dan daging. Jangan takut minum jus pro yang rasanya asem. Jangan takut minum kefir yang rasanya asem. Itu probiotik, itu fermentasi. Probiotik masuk ke dalam tubuh, nanti dia menghasilkan enzim. Justru akan memperbaiki keseimbangan asam basah, supaya kita juga tidak alkalosis. Apa itu alkalosis? Kalau di kedokteran, atau di Halodoc, atau masuk ke Google, maka alkalosis itu justru yang pH-nya di atas 7,45. pH darah. Itu juga nggak baik, nggak sehat. Alkalosis nanti bisa penyakitan juga. Jadi pH ideal itu 7,35 sampai 7,45. Saya stop dulu rekamannya.